Saat itu dia sedang dididik oleh ibunya, apakah nanti kalau kau kedatangan orang yang membubarkan majlismu, kau selesai, tidak berdakwah lagi, tidak beliau keluar ke kebun salah, beliau kumpulkan santrinya di sana, di tengah-tengah hutan, tidak ada pray, tidak ada kata libur dalam pelajaran. Ini adalah ujian yang beliau dapatkan daripada ibunya, dan ujian itu adalah pendidikan, beliau tidak anggap ibunya punya kekurangan, beliau tidak anggap ibunya punya kesalahan, tapi itu pendidikan buat diri beliau dan juga bagi para santri-santrinya. Tak jarang beliau sudah ngajar dengan para santrinya, tiba-tiba ibunya datang bukan merusak pengajiannya, tapi bawa bensin, bawa kore api, bawa celurit. Pengajiannya bubar saat itu, apakah mengendorkan semangat K.H. Abdullah Ashal, saat itu dia sedang dididik oleh ibunya, apakah nanti kalau kau kedatangan orang yang membubarkan majlismu, kau selesai, tidak berdakwah lagi, tidak beliau keluar ke kebun salah. Beliau kumpulkan santrinya di sana, di tengah-tengah hutan, tidak ada pray, tidak ada kata libur dalam pelajaran. Beliau tetap ngajar santrinya di sana. Tak jarang ibunya juga membakar pakaiannya para santri. Kitabnya santri dibakar, pakaiannya santri dibakar, yang tidak paham, anggapnya itu perbuatan yang aneh, atau bikin santri tidak betah di pondok pesantren, tapi yang paham akan mengambil ibrah dari hal tersebut. Ini romlah ibu daripada K.H. Abdullah Ashal, mau menunjukkan kepada kita, di zaman itu sudah banyak, apalagi di zaman kita sekarang. Jangan sumpah, suka menjadi manusia yang hanya membanggakan zohirnya. Pakaian santri, pakaian suci. Apakah kemudian engkau hanya sibuk menghias dirimu dengan pakaian kesantrianmu, dibakar oleh beliau? Wah, akhir ini tidak penting, yang penting batinmu. Dan beliau tidak melakukan itu, kecuali pada santri-santri yang melanggar syariatnya Allah SWT. Kitabnya dibakar, pakaiannya dibakar. Menunjukkan kepada kita, nah sehat yang berharga, sebesar apapun pakaian keulamaanmu. Tapi kalau dirimu kotor, maka pakaian ini tidak akan menjadi saksi mulia dihadapan Allah SWT. Seberapa besar ilmumu? Kalau ilmu hanya sebatas zohir, Allah itu tidak melihat apa yang zohir pada kalian. Yang dilihat oleh Allah SWT, hati kalian. Kalau ilmu ada di hati, pakaian keindahan ada di hati, itu yang diharapkan oleh beliau. Pondok pesantrian ini tidak hanya mencetak orang-orang yang pakaiannya bagus. Pondok pesantrian ini tidak mencetak orang-orang yang apal kita peribuan. Tapi yang diharapkan oleh beliau, Pondok pesantrian ini mengeluarkan orang-orang yang tawaduk. Orang-orang yang ilmunya ada di hati, bukan di paragraf-paragraf kitab. Itu pendidikan dari beliau. Itu yang diambil sama K.H. Abdullah Ashal sampai beliau jadi orang besar. Zaman sekarang kita kalau diuji sama ibu yang tidak sebahan sama kita, kita mungkin sudah teriak. Sudah banting pintu. Tapi beliau dengan kesabarannya terus berkhidmah, ngajarkan kepada para santrinya. Kalau punya ibu dirawat, kalau punya ibu disintai, kalau punya ibu berbaktilah kepada ibumu, karena ibumu adalah anak tangga menuju ke surganya Allah SWT. Yang terjadi dengan ibumu kepadamu, sabar. Karena itu ujian yang Allah berikan kepadamu. Engkau tidak akan bisa dikatakan anak berbakti, kecuali engkau telah bisa bersabar atas cobaan-cobaan yang datang dari orang tuamu. Kalau engkau tidak melanggar perintahnya, tidak kurang ajar dengan dirinya, tetap sama'an wa ta'atan, maka disitu engkau menunjukkan baktimu kepada orang tuamu.